Hai kondisi TV mati total coba saya nyalakan dengan saya mencolokan arus listriknya Hai ini kabel indikator disini biasanya menyala Hai lampu indikator power tidak menyala saya cek bagian tegangan 300 volt disini ada elko 68 micro 450 volt saya cek untuk min plusnya disini Hai sebentar apometernya masih kurang posisi di seribu DC seribu ya Hai ini harus hati-hati 263 volt ada saya pindahkan ke 200 DC nya Hai jarum hitam ke bodi atau ke baut disini ada elko yang menyimpan tegangan atau menerima tegangan 12 volt saya cek disini dioda juga tidak ada tegangan semua di KPL ko positif enggak ada tegangan sama sekali kemudian di dioda ini adalah DC converternya itu pun kosong eh ini nempel Hai kosong Hai saya mau cek untuk bagian komponen yang di area Hai eh suplai DC 300 volt dan bagaimana power sape ini tidak produksi saya mau cabut ini cat cabut Hai dan untuk keamanan penanganan secara aman Hai harus cek ini walaupun sudah dicabut tegangan masih ada sebentar di seribu DC Hai masih Hai masih 245 supaya aman nanti saya buang tegangan di bagian elko sini Hai ada mineda plus kita tempel bagian cek Hai soldier Hai coba lihat bagian lampu indikator disoldir ini pasti menyala cara membuang cara aman ya pakai soldier hai oke Hai menyala sebentar ini sudah habis Hai setelah dibuang menggunakan soldier cek kembali mungkin masih ada sisa Hai 0002 oke 002 sudah habis Hai ketika tegangan sudah habis maka Hai untuk menyentuh di bagian sini aman takutnya ke setrum Hai setelah saya teliti sangat lama disini pengecekan sudah ditemukan kerusakan IC driver regulator atau driver power supply ya Hai kejadiannya Hai kalau seperti ini misalkan saya langsung tunjukkan bahwa Hai jarum merah ke sini adalah ground Hai sini adalah ground ya ground yang masih nyetrum Hai nah prosesnya atau Hai cara kerjanya power supply ini menggunakan dua transistor MOSFET ya ini Hai kolektor B plus ya B plus 300 volt masuk ke kolektor kemudian emitter masuk ke bagian kolektor yang transistor MOSFET kedua Hai emitter transistor MOSFET kedua masuk ke ke ground ya ini ground dia mentok Hai namun masalahnya disini tadi sebelum Hai saya mencabut bagian kawat jumper yang masuk ke IC driver ini Emitter ini terlihat konslet saya pikir untuk transistor MOSFETnya yang rusak ternyata saya berpikir memudahkan atau menghemat waktu pengecekan daripada membongkar transistor lebih banyak waktu saya mencabut saya mencabut saya mencabut timah yang masuk ke IC driver ini ternyata MOSFET ini aman oke aman karena ini groundnya memang saya sengaja untuk menempelkan cara merah ke ground karena hubungannya biasanya kalau ada ke konsletan hubungannya ke ground jadi emitter ini tadi konslet seperti jalur di sebelah kanan seperti ini saya tempel karena ini sudah saya setet saya tempel dia konslet 100% disini transistor aman dan saya temukan saya tempel disini dia mentok terhubung ke ground konslet dan disini walaupun ada kapasitor ini kapasitor aman karena hubungannya tidak dengan ground ya saya tempel kapasitor ini tidak ada ground misalkan ada ground seperti ini mentok disini mentok saya pelajari lebih dalam disini IC driver ini sudah konslet terhubung ke ground sehingga untuk suplai dari emitter transistor pertama emitternya tidak bisa mensuplai tegangan ke kolektor yang transistor kedua yang emitternya terhubung ke ground untuk poinnya disini yang rusak adalah IC driver PSU power supply saya sudah mencatat untuk nomor serinya TH1716T terhubung ke setelah IC saya lepas dari tadi pelepasan sudah selesai saya akan melakukan penyoldiran kembali yang tadi bagian jumper yang saya lepas Hai setelah ini saya tunjukkan bahwa menentukan dimana konslet yang ada ya yang saya temukan tadi di isi driver setelah isi saya lepas tadi untuk jemperan yang saya sedot semuanya sudah saya soldier ada 1 2 3 4 5 6 sudah saya soldier kembali saya cek menentukan bahwa ini benar-benar IC driver power supply nya rusak di sini ada emitter yang tadi saya lepas jemberannya dan setelah jember yang masuk ke IC driver memang konslet di sini sudah tidak ada konslet Oke saya pastikan avometer mentok di sini emitter yang tadi mentok sebelum chamber ini dilepas mentok ya sekarang sudah saya solder sudah tidak mentok di sini dan di sini oke aman kemudian yang masuk ke sini dan ke sini dan ke sana tadi eh kolektor yang transistor MOSFET kedua juga ada connect ke ground karena tadi dari emitter MOSFET pertama terhubung dengan ground karena disebabkan oleh IC driver yang konslet terhubung ke ground oke sudah aman dan pastinya saya menunggu untuk pesan IC terlebih dahulu karena saya belum punya saya harus beli di toko online dan pastinya nanti setelah pemasangan akan saya tampilkan kembali dan inilah sebagai pengganti saya coba untuk membongkarnya karena masih di dalam kardus di dalamnya juga masih di isolasi harus saya potong ini barang istimewa ya coba saya ambil nah inilah sebagai IC pengganti saya memasangnya memakai solder tidak menggunakan blower setelah selesai mengganti IC driver power supply saya mau coba untuk menghidupkan televisi ini cek belum saya colok saya colok saya tempel ke bagian DC output 12 volt disini pin yang paling pinggir ya saya colok kita lihat avometer 9 volt sudah tadi 12 volt kemudian 9 volt karena TV posisi standby untuk lampu indikatornya sudah menyala merah ya menyala merah saya coba setar televisi saya tempel kembali untuk DC outputnya dari power supply 9,5 saya tekan lampu berubah hijau setar 12 voltnya ada oke backlight sudah menyala ini ada tanda untuk backlightnya menyala oke yang pasti nanti akan saya tampilkan dari depan televisi karena ini posisinya belum saya rapikan saya coba nyalakan menggunakan remote karena tangan saya jauh seperti apa oke karena saya tidak bisa menampilkan gambar karena untuk sumber inputnya menggunakan jack yang kecil av yang kecil jadi saya cukup menghidupkan televisi seperti ini oke menu sudah muncul TV ini sudah normal sudah siap pakai tanpa cacat oke terima kasih sudah mampil di channel saya semoga kalian mendapat servizen yang lebih mudah mungkin sama dan tunggu untuk video berikutnya untuk kerusakan seperti tadi tidak akan sama ya hasil dari poin adalah untuk cek komponen maka untuk kerusakannya akan berbeda mestinya untuk kali ini televisi hanya rusak bagian isi driver power supply oke sekian dulu terima kasih sampai jumpa selamat menikmati